Ini juga ada yang panjang banget nih talusnya dan ini adalah porang ya teman-teman Jadi 2000-3000 belum, tapi kan widayah sudah pakai kuku, pakai apa-apa yang diperhitungannya Bahkan dulu itu saya pernah mendengar kalau porang itu merupakan tanaman liar ya Pak Yang tidak diperhatikan begitu ya, tapi lambat laun ternyata porang itu memiliki daya jual belinya yang bagus ya Pak Sehingga diperhatikan oleh petani, kalau di wadah selinang itu sendiri banyak ya Pak yang nanam porang? Banyak, ada yang sampai 1 orang ada 2 hektare, kalau harga bibit itu berapa Pak? Per satu bibit? Dulu kan kilo, dulu sampai 2 ratusan lho pas utama itu satu kilo Satu kilo Itu yang mata, butuh mata Oh, oh Oh, oke Itu harga ini, kemarin kan sempat, petani juga sempat, ya setelah harganya Oh, harganya turun gitu Tiga ribu, kalau memang laku aja sudah Sudah untung gitu ya, sudah Bisa lah itu kan, bisa dibujiayakan, tapi kalau tidak laku kan ya Oke, iya Mau nanam pun juga, bagaimana gitu ya, kalau tidak laku ya Kalau ini talus juga dari Bapak? Dari sana ya Pak Darian Oke, iya Ini harga talusnya ini per kilo atau per satuan Pak ini? Per kilo Per kilo ya? Dulu 10 ribu tanah kan dulu Ini namanya talus apa Pak? Talus Bogor Kalau rasanya gimana? Pulen? Pulen ya? Agak berlendir gitu Pak? Ya, dikit Pak Licin-licin gitu ya? Oke Ini talus-talus Bogor Ini juga ada yang panjang banget nih Ini talusnya Dan ini adalah porang ya Teman-teman Teman-teman tahu tentunya porang Coba kita lihat Buka ini Oh kosong Oke, produk-produk lainnya Yang ada di stun ini Banyak sekali nih teman-teman Ini produk-produk yang masih perlu untuk diolah ya Jadi belum siap untuk langsung dikonsumsi Kalau ini ada opak singkong Juga yang masih perlu untuk dikoreng terlebih dahulu Kalau yang siap untuk dikonsumsi Ini teman-teman Peem atau tape Tape ini sudah siap dikonsumsi Terus ini juga kering tempe Ini sudah siap dikonsumsi Di sini Kalau ini apa Pak? Kopi rempah Kopi rempah Oh ini kopi rempah Kopi rempah itu kopinya apa? Kopi robusta atau Arabiga? Kopi rempah rempah Oke teman-teman Saya diizinkan oleh bapaknya Untuk mencicipi ini Maaf Pak ya tangan kiri ini Oke Bismillahirrohmanirrohim Saya akan cicipi Ada rasa-rasa seperti jahe gitu Ada ya Pak? Ya memang rempah-rempah Oh dari rempah-rempah Oke Jadi Oke Apa saja itu Pak Jenis rempah-rempah Yang di Pimpin Ramuan ini? Ya ini ada Jai Ada Kayu manis Ada Kapulaga Kapulaga Ada pandang Ada seri Cengke Ada cengke Ada ruwase Kopinya juga ada ya? Ada Oh namanya kopi Kopi rempah Jadi kopi yang dicampur Dengan rempah-rempah Nah ini komposisi yang dibuat Ini seperti ini Nah kalau satu kemasan Ini untuk berapa cangkir Pak? Kalau satu kemasan ini? Ini satu saset Isinya satu saset Ini satu cangkir Berarti kalau ini Lima cangir Oh ini lima saset ya? Satu kotak ini? Satu kotak lima saset Lima saset Harganya berapa Pak? Ini Rp15.000 Rp15.000 Jadi agak Untuk kemasaran sampai Rp25.000 Oke teman-teman Saya sambil Menikmati kopi dulu ya Enak teman-teman Rasa rempah-rempahnya Kerasa banget nih Terus ini Kalau ini Tidak di jasaknya ya Pak? Ini 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 apa Pak? Leye atau apa? Leye Tapi diolah dengan teknologi modern Begitu Tidak menggunakan Tergantungan iklim Begitu Prosesnya kayak gini Nah ini Siti pengeringannya Ini yang di video ini Pak? Abuk Oke Penirisan Ini proses penirisan Oh ini pembuatannya teman-teman ya Pembuatan Oye Singkong Nah Kita lihat Ini adalah Alat-alat yang digunakan Dalam proses pembuatannya Ini jagung Senisawa Pak? Enggak Ini kemarin Lomba Oh lomba Oh Ini pengganti Di daerah itu dulu Pencetan ini sudah pakai mesin Oh ini sudah terbentuk Berarti Pak Ini tinggal jemur atau gimana? Tinggal diketas Ini kukus dulu Baru dijemur Masih dikukus terlebih dahulu Iya Ini di situ Ini cuma mencetak Alat ini Mencetak Mencetak jadi butiran-butiran Nah ini butirannya Terus ini dikukus Oh ini pengukusan 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 Berapa menit Pak ini biasanya? Ini sekitar 10 menit 10 menit Kalau dikukus itu Enggak menyatu Pak? Enggak lengket gitu Satu sama lain Jangan Enggak Terpisah ya? Iya Oh di oven Oh pengeringannya oven? Bukan matahari? Iya Oke Nah hasilnya ini teman-teman Warnanya kutih bening ya? Terpih Dibanding Dengan Proses tradisional Lebih Iya Kita lihat pengemesannya Juga sudah modern Teman-teman itu Kalau ini beratnya berapa Pak? Satu kilo ya? Satu kilo Harganya berapa Pak? Ini diacara Rp18.000 Rp18.000 Oke Teman-teman Ini sebagai pengganti nasi Juga bisa ya Pak ya? Ini memang pengganti nasi Pengganti nasi Orang-orang diabet Makannya ini Ini aman ya? Berarti ya untuk orang diabet ya? Justru malah diabet disarankan Dianjurkan untuk ini Oh iya Oke teman-teman Kalau yang mempunyai Keluhan diabet Ini Bisa dialihkan ke ini teman-teman Untuk pengganti nasi Ini bagus sekali Untuk penderita diabet Baik Pak Terima kasih sekalian Penjelasannya Semoga ini bermanfaat Bagi teman-teman Dan Mungkin bagi yang ingin Membeli Suatu saat Kalau tidak sempat pada Momen-momen ini Mungkin bisa menghubungi Kemana ini Pak? Seferi Tanggip Wadah Selintang Wadah Selintang Di nomor berapa Pak? 085 085 291 291 942 942 006 006 Oke teman-teman Para penderita diabet Khususnya Yang ingin Mengganti Konsumsi nasinya Dengan Leye Atau Oyek Singkong Bisa didapatkan Di Wadah Selintang Masuk pasaran Sudah kemana saja ini? Ini sudah sampai Kalau di Wonosopo Dimana Pak? Selain di Wadah Selintangnya? Ini sudah di konsumsi Orang-orang sudah Pada pesan Oh begitu Pesan Kalau di pasar-pasar Ada enggak? Belum masuk ya? Oke belum masuk pasaran Jadi pesan langsung Ke Wadah Selintang Begitu ya? Enggak Di pasar juga ada Ini lagi konsumen Oh begitu Iya Oke Terima kasih ya Pak Ya sama-sama Oke Oke teman-teman Dari stun Wadah Selintang Saya telah Sedikit updatekan Isi dari stun Yang ada di sini Beberapa produk Dari Wadah Selintang Sudah dipamerkan Di sini Termasuk Ini bahan-bahan Makanan Dan juga itu Ada umbi-umbian Baik porang Thales Maupun Singkong Kopi Kopi Diproses dengan Robot luar Robot luar Ini nih Oke Kita lihat dulu Jadi Ini Bentuknya seperti robot Memang ini replika Hewan luar Oh replikanya Hewan luar Oke Makanya ini hampir Mirip luar Karakternya Prosesnya Ya sama Sama dengan Hewan luar Dia makan Yang nyiptakan Ini siapa Saya Yang rakyat juga Oke Wah luar biasa Ini ternyata Ini bapaknya Yang jadi Bisa diatur Rasanya Tergantung Disini Disini Berarti bisa Menentukan rasa Rasa Ada berapa Rasa Tinggal Tergantung Enzimnya Nanti Enzim Apa Yang diper Ingin Rasa karika Nanti Nanti Rasa karika Tanpa Harus Dimasukkan Karika Begitu Pak Iya Tinggal dibuat Saja Enzim Menggunakan Enzim Enzim Itu apa Pak Enzim Itu Yang Bisa Senyawa Dengan Organik Organik Dalamnya Kalau Ada Kopi Kena Enzim Itu Dia Semuanya Akan Berubah Jadi Manusia Pun Banyak Ada Enzim Enzim Kalau Prosesnya Lama Untuk Memproses Satu Produk Kopi Disini Ini Prosesnya Tergantung Tergantung Nanti Kita Keasamnya Keasamannya Kalau kita Proses Biasanya Luwak itu Sekitar 12 jam Ini bisa Diatur 12 jam Bisa Nanti Lebih asam lagi Sampai 24 Jam Nanti Secara otomatis 24 jam Dia Dengeluarkan Kapasitas Bisa 50 kilo 50 kilo Per hari Oh Kalau Konsumsi Listrik Ini listrik Ini listrik Berapa Watt Itu Ini Di bawah 400 Untuk Rumah Tangga Masih Mampu Mampu Jadi Mungkin Dengan Daya 450 Mampu 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 Oke Belum Ada di Pasarnya Alat ini Belum Belum Masih Dalam Pembuatan Sudah Dibuat Tapi Belum Kita Pasarkan Rencana Kedepan Gimana Mau Dipasarkan Rencana Si Ya Dipasarkan Tapi Kita Paten Kan Belum Paten Ya Pak Belum Oke Dipaten Kan Dulu Agar Tidak Ada Produk Yang Sama Ya Pak Ya Tidak Dijiplak Dijiplak Si Gak Apa Kalau Kisaran Harga Mungkin Apabila Nanti Sudah Beredar Itu Kira Kisaran Sekitar 80 Juta Wow Lumayan Memang Ya Kalau Untuk Pengolahan Kopi Itu Untuk Peralatannya Sendiri Itu Memang Tidak Murah Cukup Mahal Untuk Seseorang Bisa Mengolah Terutama Kopi Itu Peralatannya Memang Sangat Banyak Sekali Dan Cenderung Mahal Karena Memang Kita Lihat Sendiri Ada Alat Untuk Roasting Dan Sebagainya Itu Tentunya Barang Barang Yang Tidak Murah Oke Pak Terima Kasih Sekali Informasinya Ini Informasi Baru Terutama Bagi Saya Sendiri Dan Mungkin Teman Teman Juga Belum Banyak Yang Tahu Tentang Alat Seperti Ini Pak Semoga Ini Nanti Bisa Diperbanyak Dan Diedarkan Pak Oke Terima Terima Teman 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 Semuanya Dimanapun Anda Berada Demikian Liputan Saya Di Stan BPP Kecamatan Wadas Lintang Tadi Sudah Dijelaskan Beberapa Hal Dari Penunggu Stan Ini Tentang Segala Yang Ada Disini Oke Terima Kasih Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Tetap Di Channel Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Untuk Subscribe Terlebih Dahulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh